Intro Kali ini ada berita dari Morgan O ini setelah keluar dari Boy Bands Mask Sekarang ini kan lebih banyak di dunia acting Nah denger-dengar nih pemirsa katanya Morgan menjadi salah satu aktor dengan bayaran termahal Wow, kita juga pengen tau nih tanggapan dari Morgan seperti apa Begitu ditanya, Morgan benar gak sih kamu tuh sekarang katanya aktor termahal Mahal banget loh katanya Oke langsung saya berikut luputan dan sekanda Sejak memutuskan untuk hengkang dari Boy Bands Mask Morgan O ini memang semakin melebarkan sayapnya di dunia hiburan tanah air khususnya di dunia acting Bahkan sederet judul film sudah ia bintangi dan selalu menjadi perhatian dari penikmat film tanah air Kemampuan acting Morgan memang sudah tidak diragukan lagi Bahkan beberapa film terbarunya akan segera tayang di berbagai bioskop tanah air Maka tak heran bila Morgan sempat dikabarkan sebagai aktor yang memiliki penghasilan terbesar di tahun ini Lantas bagaimana tanggapan Morgan? Masa sih sebelum denger nih Itu ya kalau masalah itu sangat krusial gak bisa dibahas dan juga itu masalah prioritas lagi sebenarnya Jadi disini saya bermain film juga karena passion Pasti setiap orang butuh materi untuk melangsungkan hidup gitu Yang pasti tapi bukan itu prioritas utama saya gitu dalam berkarya Tapi yang pasti karya Prioritas utamanya karya Amin ya didoain Pundi-pundi ya terbanyak Amin Meski sudah memitangi segera judul film ternama Namun Morgan tak ingin berpuas diri begitu saja Pasalnya masih banyak impian Morgan yang belum tercapai di dunia acting Salah satunya ia ingin bisa bermain dalam film musikal dan action Banyak ya banyak banget Salah satunya mungkin musikal gitu Karena kan disana background saya nyanyi juga bisa sekaligus acting gitu Bisa inilah isinya sebelum proyek solo bisa mengobati rasa rindu untuk nyanyi gitu Jadi film musikal gitu Terus action juga saya tertarik gitu untuk action Ya karena itu gak cuma acting itu bener-bener diperlukan stamina yang luar biasa gitu Itu yang saya pengen tertantang untuk itu Nama Morgan Oikini memang dikenal sebagai seorang aktor Namun pria kelahiran singkawang ini mengaku Bila dirinya tak akan meninggalkan dunia tarik suara yang sudah membesarkan namanya Bahkan rencananya dalam waktu dekat Morgan akan mengeluarkan sebuah single baru Kalau bisa dijalanin dua-duanya, dua-duanya Karena memang lagi banyak proyek film yang harus tayang Terus lagi preproduksi gitu Lagi workshop Jadi mungkin keliatan at the moment ya di bidang acting, di bidang film gitu Tapi gak kok saya gak akan meninggalin dunia nyanyi Masih on hold Masih dimatengin konsepnya Karena kan nanti keluarnya sendiri Solonya jadi Konsepnya harus mateng Terus persiapannya juga Tanggung jawab sendiri di panggung kan udah sendiri sekarang Bukan bertujuh lagi Jadi bener-bener dikonsepin secara matang Kalau misalnya film kan banyak sekali Kru dan cast gitu Banyak sekali Poin-poin atau misalnya unsur-unsur yang bisa Saling melengkapi gitu Kalau nyanyi sendiri kan udah sendiri Sejak memutuskan untuk hengkang dari Boy Band Smash Morgan Oi memang semakin merebarkan sayapnya di dunia hiburan tanah air Khususnya di dunia acting Bahkan sederet judul film sudah ia bintangi Dan selalu menjadi perhatian dari penikmat film tanah air Kemampuan acting Morgan memang sudah tidak diragukan lagi Bahkan beberapa film terbarunya akan segera tayang di berbagai bioskop tanah air Maka tak heran Bila Morgan sempat dikabarkan sebagai aktor yang memiliki penghasilan terbesar di tahun ini Lantas bagaimana tanggapan Morgan? Masa sih sebaru denger nih Itu ya kalau masalah itu sangat krusial Gak bisa dibahas Dan juga itu masalah prioritas lagi sebenarnya Jadi disini saya bermain film juga karena passion Pasti setiap orang butuh materi untuk melangsungkan hidup gitu Yang pasti tapi bukan itu prioritas utama saya gitu dalam berkarya Tapi yang pasti karya Prioritas utamanya karya Amin ya didoain pudil-pudil terbanyak amin Meski sudah memitangi sederet judul film ternama Namun Morgan tak ingin berpuas diri begitu saja Pasalnya masih banyak impian Morgan yang belum tercapai di dunia acting Salah satunya ia ingin bisa bermain dalam film musikal dan action Banyak ya banyak banget Salah satunya mungkin musikal Karena kan disana background saya nyanyi juga bisa sekaligus acting gitu Bisa inilah disini sebelum proyek solo bisa mengobati rasa rindu untuk nyanyi gitu Jadi film musikal gitu Terus action juga saya tertarik gitu untuk action Ya karena itu gak cuma acting itu bener-bener diperlukan stamina yang luar biasa gitu Itu yang saya pengen tertantang untuk itu Nama Morgan Oikini memang dikenal sebagai seorang aktor Namun pria kelahiran singkawang ini mengaku Bila dirinya tak akan meninggalkan dunia tarik suara yang sudah membesarkan namanya Bahkan rencananya dalam waktu dekat Morgan akan mengeluarkan sebuah single baru Kalau bisa dijalanin dua-duanya, dua-duanya Karena memang lagi banyak proyek film yang harus tayang Terus lagi preproduksi gitu, lagi workshop Jadi mungkin kelihatan at the moment ya di bidang acting, di bidang film gitu Tapi gak kok, saya gak akan meninggalin dunia nyanyi Masih on hope Sejak memutuskan untuk hengkang dari Boy Band Smash Morgan Oikini memang semakin melebarkan sayapnya di dunia hiburan tanah air Khususnya di dunia acting Bahkan sederet judul film sudah ia bintangi Dan selalu menjadi perhatian dari penikmat film tanah air Kemampuan acting Morgan memang sudah tidak diragukan lagi Bahkan beberapa film terbarunya akan segera tayang di berbagai bioskop tanah air Maka tak heran, bila Morgan sempat dikabarkan sebagai aktor yang memiliki penghasilan terbesar di tahun ini Lantas bagaimana tanggapan Morgan? Masa sih, saya baru denger nih Itu ya kalau masalah itu sangat krusial Gak bisa dibahas Dan juga itu masalah prioritas lagi sebenarnya Jadi disini saya bermain film juga karena passion Pasti setiap orang butuh materi untuk melangsungkan hidup gitu Yang pasti, tapi bukan itu prioritas utama saya gitu dalam berkarya Tapi yang pasti karya, prioritas utamanya karya Amin ya, didoain, pundi-pundi ya, terbanyak, amin Meski sudah memitangi sedera judul film ternama Namun Morgan tak ingin berpuas diri begitu saja Pasalnya masih banyak impian Morgan yang belum tercapai di dunia acting Salah satunya, ia ingin bisa bermain dalam film musikal dan action Banyak ya, banyak banget Salah satunya mungkin musikal Karena kan disana background saya nyanyi Juga bisa sekaligus acting gitu Bisa inilah, disini sebelum proyek solo bisa mengobati rasa rindu untuk nyanyi gitu Jadi film musikal gitu Terus action juga, action juga saya tertarik gitu Untuk action Ya, karena itu gak cuma acting Itu bener-bener diperlukan stamina yang luar biasa gitu Itu yang saya pengen tertantang untuk itu Nama Morgan Oikini memang dikenal sebagai seorang aktor Namun pria kelahiran singkawang ini mengaku Bila dirinya tak akan meninggalkan dunia tarik suara yang sudah membesarkan namanya Bahkan rencananya dalam waktu dekat Morgan akan mengeluarkan sebuah single baru Kalau bisa dijalanin dua-duanya, dua-duanya Karena memang lagi banyak proyek film yang harus tayang Terus lagi preproduksi gitu Lagi workshop Jadi mungkin kelihatan at the moment ya Di bidang acting, di bidang film gitu Tapi gak kok, saya gak akan meninggalin dunia nyanyi Masih on hold Masih dimatengin konsepnya Karena kan nanti keluarnya sendiri Solonya jadi Konsepnya harus matang Terus persiapannya juga Tanggung jawab sendiri di panggung kan udah sendiri sekarang Bukan bertujuh lagi Jadi bener-bener dikonsepnya secara matang Kalau misalnya film kan banyak sekali Kru dan cast gitu Banyak sekali poin-poin Atau misalnya unsur-unsur yang bisa Saling melengkapi gitu Tapi kalau nyanyi sendiri kan udah sendiri Wow Kayaknya ini gagal fokus nih Pemirsa Morgan Sekarang ini lebih dewasa Lebih cakep Lakik gitu ya Luar biasa banget Ini kita tadi mau ngomongin apa Mengenai bayaran tertinggi ya Udah langsung gagal fokus banget Ah udah lah kita mendoakan Morgan Untuk selalu sukses Kita selalu mendukung karirnya Morgan Cokop banget loh Morgan ke sekarang Baiklah pemirsa Satu jam sudah ini saya menemani Anda Dan terima kasih ya Pemirsa sudah menyaksikan insert pagi hari ini Dan selamat beraktifitas untuk Anda semuanya Jangan lupa untuk terus menyaksikan insert pagi Dari hari Senin sampai hari Minggu Dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 Hanya di TransTV Bila kita bersama Dari jam setengah 8 selamat menikmati